Seperti yang teman-teman lihat disini itu udah ada saldo masuk sebesar 30 USD ya Oke setelah di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di Fortuno Market ini Nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di broker Fortuno Market ini lewat rekening bank lokal ya guys ya Jadi saya tadi udah sempat tes beberapa metode depositnya ya dan saya udah nemu ya teman-teman bagaimana cara deposit lewat bank lokal Nah jadi disini seperti yang kalian lihat ya kemarin waktu kita daftar akun di broker ini kita udah langsung dibuatkan akun tradingnya Dan ini merupakan akun trading saya Nah setelah teman-teman udah dibuatkan akun trading seperti ini ya kalian tinggal klik aja menu deposit ya di bagian menu akun trading kalian Nah maka disini itu ada beberapa metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya Bisa menggunakan bank lokal Indonesia bisa juga menggunakan Tether USDT ya yang TRC20 bisa juga menggunakan Bitcoin ya kemudian credit card ya dan sebagainya Dan di antara 2 bank lokal ini ya yang pertama itu tadi gak bisa ya guys ya saya udah tes ternyata memang gak bisa digunakan Dan bank lokal yang kedua inilah yang bisa kita gunakan untuk deposit menggunakan bank lokal kita Ya jadi kita tinggal klik aja ya yang IDR payment 2 ini Nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya Jadi di bagian amount in USD to deposit ini kalian tinggal tentukan kalian itu mau deposit berapa USD Ya disini sebagai contoh saya akan coba deposit 30 USD Kemudian di bagian select banknya ini ini ada cukup banyak bank yang bisa teman-teman gunakan ya Ada bank mandiri ya kemudian bank mebank bank sentral asia bank permata dan sebagainya Disini karena memang saya punyanya bank BCA saya akan coba deposit menggunakan bank BCA ya Kemudian kita tinggal klik deposit Nah kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya Jadi disini itu ada 2 metode pembayaran ya Ada 3 ya guys ya ada melalui bank VA nya Ada melalui transfer bank online ada melalui bank QR ya Kalian bisa pilih yang bank PA atau yang bank QR ya Saya gak sarankan menggunakan klik BCA ya guys ya Jadi disini kita pilih aja yang bank VA Apakah anda yakin untuk melanjutkan dengan bank ini kita klik aja oke Nah selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah jadi ini merupakan nomor virtual akunnya ya Dan disini ternyata nomor virtual akunnya itu tetap menggunakan nomor virtual akun BNI ya guys ya Nah itu artinya berarti kita nanti ketika deposit itu pasti kena biaya transfer antar bank ya Kalau memang kita itu gak pakai BNI ya Karena kan memang disini saya memang punyanya itu bank BCA Jadi pasti kita kena biaya transfer antar bank ya yang 6500 itu Nah jadi disini kita langsung praktek aja ya bagaimana cara transfer menggunakan bank BCA nya Oke disini kita salin terlebih dahulu nomor virtual akunnya ini ya Nah kita udah salin Nah oke disini saya udah ada di mobile banking BCA saya Nah untuk melakukan depositnya kita tinggal klik aja menu M transfer Nah selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah kemudian kalian tinggal pilih yang antar bank ya Antar bank di menu daftar transfer Nah selanjutnya kita harus menambahkan nomor kening BNI tadi ya guys ya Kita tinggal paste aja nomor keningnya disini ya Kita paste Nah kemudian di bagian pilih banknya ini Karena tadi kan menggunakan bank BNI Nah disini teman-teman carinya itu bank BNI ya seperti ini Kalau udah kalian tinggal klik send ya Nah maka akan langsung terbuka local exchanger yang udah bekerja sama dengan Fortuno Market ya Namanya itu bangun Nah kalian tinggal klik send Oke maka nomor kening tujuan bank lain berhasil didaftarkan Nah kemudian kita tinggal klik ok Nah selanjutnya ya setelah kita udah berhasil menambahkan nomor kening tujuan tadi ya Kita bisa langsung klik menu transfer antar bank ya Di menu transfer ini ya Nah selanjutnya kita pilih bank ya Tadi kan kita mau transfer ke bank BNI Nah kita pilih yang bank BNI Ya kemudian pilih ke rekening tujuannya itu Rekening yang barusan kita daftarkan tadi ya Nah ini ya teman-teman atas nama bangun Kemudian untuk jumlah uangnya Disini pastikan jumlah uangnya harus sesuai dengan yang tertera di virtual account ini ya Disini kan jumlah uangnya itu 501 ribu Jadi disini kalian isinya itu harus 501 ribu juga Nah seperti ini Kemudian di bagian layanan transfer Nah ini pastikan teman-teman pilihnya itu yang real time online ya Jangan yang BFS Karena kalau BFS nanti teman-teman gak bisa depositnya ya Karena udah saya tes ya Itu memang gak bisa menggunakan BFS Kalian harus menggunakan yang real time online Nah setelah kalian udah pilih yang real time online ya Kalian tinggal klik aja menu send Nah kemudian kalian diminta untuk konfirmasi lagi pembayaran kalian ini Kalian klik ok Kemudian silahkan masukkan pin dari mbanking BCA kalian ya Nah oke maka pembayaran berhasil ya guys ya Nah selanjutnya kalian jangan lupa untuk screenshot terlebih dahulu bukti pembayaran kalian ini ya Karena ini sangat penting ya guys ya Nah oke setelah teman-teman udah screenshot bukti pembayaran kalian Kalian bisa scroll ke bagian paling bawah ya Nah ini ya teman-teman jadi di bagian paling bawah ini itu ada tulisan saya sudah bayar Nah kalian tinggal klik aja menu saya sudah bayar ini Nah oke maka terima kasih silahkan tutup halaman ini dan kembali ke halaman deposit untuk melihat status deposit anda Nah oke begitu kita kembali ya seperti yang teman-teman lihat disini itu udah ada saldo masuk sebesar 30 USD ya Yang barusan kita depositkan Nah kalau udah seperti ini itu artinya proses deposit yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya Oke demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara deposit di broker Fortuno Market menggunakan rekening bank lokal ya Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video kali ini kalian bisa tanyain aja Pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya